Intro Dilansir dari RMUL Pengamat mengatakan Muldoko ngacau Pernyataan Kepala Staff Kepresidenan KSB Muldoko baru-baru ini soal keterlibatan aparatur sipil negara dan pegawai BUMN pada Pilpres 2019 adalah pernyataan yang tidak berdasar data atlias ngacau Demikian disampaikan analis sosial politik UNJ yang juga Direktur Eksekutif Center of Social Political Economy and Law Studies C.S.Pels, Ubedilah Badrun kepada redaksi Rabu 30 Mei Kepada wartawan di Kompleks Isana Negara, Jakarta Selasa 28 Mei Muldoko menyebutkan sebanyak 78% karyawan BUMN dan 72% ASN memilih Paston 02 Prabowo-Sandi pada 17 April lalu Hal itu disampaikan Muldoko menanggapi materi permohonan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang diajukan Prabowo-Sandi, Kubu 02 berpandangan bahwa Joko Widodo sebagai capres petahanan melakukan pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang salah satunya dengan ketidaknetralan aparatur negara, polri, dan intelijen serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN Pernyataan Muldoko saya katakan ngacau karena pernyataan tersebut tidak berdasar sebab salah satu asas pemilu itu adalah rahasia tidak ada satu orang pun yang tahu seseorang memilih siapa saat di dalam saat pemilihan dilaksanakan termasuk saat pegawai BUMN dan ASN memilih sebut Ubedilah Menurutnya, jika Muldoko mengklaim mengetahui pegawai BUMN 78% memilih Prabowo-Sandi dan 72% ASN memilih Prabowo-Sandi saat pemilu hanya ada dua kemungkinan Muldoko kenapa bisa mengetahui hal itu? Pertama, Muldoko melakukan interograsi pada pegawai BUMN dan ASN untuk mengetahui pilihan politiknya Kedua, Muldoko menggunakan aparatnya atau menggunakan alat untuk memantau pilihan pegawai BUMN dan ASN saat dibilik suara sehingga semua pegawai BUMN dan ASN mengetahui pilihan politiknya Jika kedua hal tersebut dilakukan Muldoko maka Muldoko telah melakukan pelanggaran pemilu karena tidak mengindahkan azas pemilu khususnya azas bebas dan rahasia Ujar Ubedilah Jika kedua hal tersebut tidak dilakukan Muldoko maka pertanyaannya Muldoko itu ngacau, ngarang, tak berdasar, atau hoax berbahaya jika kepala kantor kepresidenan memproduksi hoax ditutupnya menambahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!